Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim jika budak wanita telah melahirkan tuannya serta kalian melihat orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju yakni para pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan sahabat yang dicintai Allah lalu bagaimanakah dengan gedung-gedung tinggi yang ada di sekitar masjidil haram ini? apakah belum cukup kiranya untuk dijadikan bukti tanda datangnya akhir zaman? sahabat yang dicintai Allah saya saat ini sedang berdiri di pelataran masjidil haram ya dan di belakang saya terlihat ada gedung-gedung tinggi bahkan ada beberapa juga di daerah Mekah ini gedung-gedung yang mungkin ketinggiannya bisa disebut sebagai gedung pencakar langit dan kalau kita mencoba untuk kembali ke belakang 1400 tahun yang lalu maka tidak ada bangunan disini ini yang ketinggiannya seperti saat ini dan yang luar biasanya di 1400 tahun yang lalu itu Nabi SAW juga sudah menegaskan ketika berbicara tentang tanda-tanda kiamat apa salah satu dari tanda kiamat itu? Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang jelas sekali bahwa nanti di tanda akhir zaman ini adalah banyak dari manusia ini yang mereka itu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan meninggikan bangunan Masya Allah sahabat kita lihat Nabi SAW kala itu mengeluarkan sabdanya di saat belum dikenal teknologi akan tinggi bangunan akan mampu menciptakan bangunan yang mungkin berpuluh-puluh lantai atau mungkin sekarang sudah ada beratus-ratus lantai tapi subhanallahnya dan sekarang itu terbukti saya tidak mengatakan bahwa ketika orang itu berlomba-lomba membangun gedung tinggi gedungnya ini adalah perkara yang jelek di dalam agama tidak, tidak ya dengan hadis ini kita dilarang untuk saling berlomba-lomba meninggikan gedung juga tidak, tidak tetapi ini adalah sebuah keniscayaan orang semua mencoba untuk menekan supaya tidak terjadi kiamat lalu mereka tidak membangun bangunan yang tinggi karena ini sebuah keniscayaan maka tidak akan mungkin bisa dan ini dia yang termasuk bahagian daripada mu'jizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita beliau menyampaikan hal-hal yang gaib yang itu adalah mutlak merupakan bahagian daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sahabat yang dicintai Allah dari sini mudah-mudahan keimanan kita kepada Nabi SAW pun meningkat bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi SAW ternyata semuanya tidak ada yang meleset termasuk salah satunya adalah tanda dari akhir zaman ketika manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan dan inilah foros syurga sahabat yang dicintai Allah bentuk kecintaan pada dunia yang menjadi tanda-tanda akhir zaman lainnya bisa kita lihat dari gaya busana sebagian umat saat ini khususnya kaum wanita dalam ajaran Islam menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim baik pria maupun wanita selain untuk menutup aurat pakaian syari yang dikenakan wanita juga berfungsi untuk melindunginya dari tindakan jahat sebagaimana firman Allah dalam surah al-azab ayat 59 wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mu'min hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang inilah yang menjadi bukti dimana ajaran Islam begitu melindungi dan memuliakan kaum wanita sahabat yang dicintai Allah di suasana sekitar Masjidil Haram ini memang suasananya itu suasana ketakwaan suasana soleh bahasa kita ya kenapa? karena bayangkan nih ketika datang ke sini semua wanitanya itu mengenakan busana muslimah yang menutup aurat mereka ini adalah sebuah apa suasana yang Masya Allah gitu yang terkadang tidak kita jumpai kecuali kita hadir di dua tanah suci ini di Mekah dan Madinah nah ternyata ini merupakan bahagian daripada keberkahan dua tanah suci ini nah mudah-mudahan juga ini yang akan dibawa ketika para muslimah-muslimah itu pulang ke Indonesia jangan sampai ketika dia pakai disini dengan busana muslimahnya yang begitu menutup aurat begitu anggun nampaknya di hadapan manusia dan di hadapan robnya tapi tiba-tiba begitu dia pulang ke tanah air seolah-olah itu merupakan kenangan saja seolah-olah hanya dia gunakan sebagai bahan untuk foto di depan Kaabah saja na'udhu billahi min talih dan ketika kita berbicara akhir zaman ternyata Rasul salallahu alaihi wasalam melalui hadis yang diwetakan dari Abu Hurairah bahwa salah satu dari tanda akhir zaman itu banyaknya wanita-wanita yang kasiatun ariyat dia pakai baju tapi seolah-olah telanjang ini tanda dari kiamat bagaimana nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan tanda dari kiamat itu adalah banyaknya wanita-wanita yang mengumbar auratnya maka dari sini dia punya implikasi perzinahan merebak di mana-mana bahkan orang berzina di pinggir jalan ditonton orang dia tidak malu dan ternyata ini merupakan bahagian daripada tanda-tanda akhir zaman sahabat yang dicintai Allah nampaknya kondisi yang diceritakan oleh nabi sallallahu alaihi wasalam itu saat ini begitu mudah kita dapati banyak sekali manusia-manusia tidak atau wanita-wanita tidak menutup auratnya lalu kita lihat juga bagaimana merebaknya perzinahan di mana-mana bahkan ada orang yang mencoba untuk melegalkan perzinahan ini dari sini sahabat yang dicintai Allah semoga kita senantiasa mampu untuk berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah ini jangan sampai kita masuk bahagian daripada apa yang disampaikan oleh nabi tadi bahkan wanita-wanita yang seperti ini disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasalam mereka tidak bisa mencium bau surga padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang begitu jauh tanda akhir zaman lainnya yang juga sudah mulai kita rasakan adalah berjalannya waktu yang terasa semakin cepat hari bulan bahkan tahun datang sini berganti tanpa terasa sehingga terbuktilah apa yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam seperti yang direwayatkan oleh Abu Hurairah hari kiamat belum akan terjadi sampai zaman terasa saling berdekatan sehingga satu tahun terasa seperti satu bulan satu bulan seperti satu pekan satu pekan seperti satu hari satu hari seperti satu jam dan satu jam seperti api yang membakar ujung ranting sahabat yang dicintai Allah kesibukan mengejar dunia memang telah menjadikan waktu terasa begitu cepat kecanggihan teknologi jika menjadikan segala pekerjaan di dunia bisa diselesaikan dengan durasi yang sangat singkat namun sebagai umat muslim apakah pantas kita ikut terlena dengan segala kemudahan urusan dunia yang sebat cepat itu sahabat yang dicintai Allah di belakang saya ada gedung yang diatasnya ada jam yang merupakan bahagian daripada ikon kota mekah ini dan kita sebagai seorang muslim patut untuk berbangga karena ternyata sebagai seorang muslim kita tidak tertinggal dari segi teknologi kita mampu membuat satu bangunan yang menjadi ikon dan itu berteknologi tinggi ini difungsikan untuk para jamaah ketika sedang tawaf di kaabah ketika dia ingin melihat jam dia tinggal melihat saja ke atas oh jam sekian dan juga difungsikan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran Mekah karena jam ini akan memberikan tanda khusus ketika waktu sholat tiba jadi karena suara adan tidak sampai ke pelosok-pelosok mungkin ya karena jauh mungkin dari masjid dan sebagainya ini dari jauh saja bahkan dari tengah padang pasir kita bisa melihat ketika lampunya itu ada kelap-kelip yang terlihat dari penjuru kota Mekah ini maka kita bisa tahu bahwa ini masuk waktu sholat nah sahabat yang dicintai Allah berbicara tentang jam maka kita pasti akan berbicara tentang waktu dan ketika kita berbicara waktu dikaitkan dengan akhir zaman ternyata Nabi SAW juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarabuz zaman sampai orang itu merasakan bagaimana waktu itu sungguh sangat berdekatan jadi waktu berdekatan banyak makna ketika berbicara para ulama menafsirkan tentang masalah berdekatannya waktu ini ada yang mengatakan berdekatannya waktu ini karena waktu berlalu begitu cepat saja dan ini kita rasakan betul ya bagaimana waktu itu cepat sekali berlalu eh sepertinya baru setahun ya sepertinya baru dua tahun eh ternyata ini cepat sekali gitu ya luar biasa jadi setahun dua tahun seperti sehari atau dua hari ada juga yang menafsirkan bahwa berdekatannya waktu ini juga seperti berdekatannya zaman karena orang pada masa yang lampau ingin sekedar ingin memberitahu perkara satu perkara saja kepada keluarganya yang ada di kampung butuh waktu lama sekarang tidak cepat dengan alat komunikasi langsung bisa sampai eh kepada orang yang dituju seolah-olah waktu itu juga begitu cepat dan makna-makna yang lain artinya sahabat yang dicintai Allah semua makna yang ditafsirkan itu sekarang ada pada kita kita berjalan setahun tapi tidak seperti setahun seperti sebulan cepat sekali kita ingin mengabarkan sesuatu kepada orang yang jauh juga ternyata juga cepat sekali artinya apa sahabat tanda yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada maka ketika tanda ini setiap tanda yang disampaikan Nabi kita lihat telah terjadi kita lihat telah terjadi kita lihat telah terjadi nah lihat ke diri kita mazha istadat talaha kata Nabi ketika berbicara tentang kiamat apa yang sudah kamu persiapkan untuk melalui hari akhir itu maka mudah-mudahan segala macam bentuk tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi dan kita jalani dan kita sudah mengetahuinya mudah-mudahan itu mengingatkan diri kita kembali bagi yang malas-malasan ibadah bersegera karena kiamat sudah dekat bagi yang begitu mudah untuk tercebur dalam kemaksiatan bersegera juga untuk keluar darinya bertaubat kepada Allah karena kiamat sudah dekat yang belum memikirkan akhirat bersegera karena ternyata akhir hidup kita juga sudah dekat dan inilah dalam kitab tarikh Imam Al-Hakim menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar beliau mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda akan datang suatu zaman dimana tidak ada lagi Al-Quran melainkan hanya tulisannya saja dan tidak pula agama Islam melainkan hanya namanya saja masjid-masjidnya ramai tetapi hampa dari petunjuk ulama pada zaman itu banyak ulama-ulama yang buruk perilakunya tersebar di bawah langit dari mereka muncullah fitnah dan kepada mereka pula fitnah itu kembali sahabat yang dicintai Allah itulah gambaran di akhir zaman dimana Islam menjadi agama yang tidak lagi didasari oleh iman dan ilmu dengan semakin banyaknya bentuk kemunafikan yang terjadi serta semakin ditinggalkannya dengan nilai-nilai luhur Islam maka tanpa disadari iman seorang mukmin akan terkikis habis sehingga predikat iman pada dirinya pun akan terlepas dan ia tidak lagi termasuk golongan kaum mukminin saat itu pula Allah mengangkat ilmu dari para hambanya secara perlahan hingga tak tersisa sedikitpun sehingga bumi hanya dipenuhi oleh orang-orang bodoh yang saling menisatkan seperti yang disabdakan Rasulullah salallahu alaihi wassalam dalam hadis riwayat buhori sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan melafatkan para ulama sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin lalu mereka ditanya kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain sahabat yang dicintai Allah sungguh bahagia sekali malam hari seperti ini bercampur dengan sahabat-sahabat muslim kita dari segala penjuru dunia dan di pelataran masjidil haram menikmati sejuknya udara malam sambil membaca Al-Quran sahabat yang dicintai Allah ini adalah kebahagiaan yang luar biasa ketika ada seseorang yang didekatkan kepada ilmu ya bahkan Allah kalau kita lihat gitu ya bagaimana orang-orang yang diinginkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka Nabi SAW sudah sampaikan itu bahwa mereka-mereka yang diinginkan kebaikan akan dirinya dalam diri seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ingin baik kepada seorang hamba itu maka apa yang dilakukan kepada hamba tersebut yufaktif maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar ilmu agama dan tahukah kita bahwa ternyata nanti ilmu ini akan Allah angkat dan salah satu tanda kecil dari kiamat itu adalah yurfa'al ilm bahwa ilmu ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuai dengan hadis yang diwayatkan dari Imam Ahmad bahkan di dalam beberapa riwayat lain gitu nanti di akhir zaman ini seorang muslim itu dia tidak tahu mahuwa salat wa mahuwa sadaqah wa mahuwa sawum dia gak tahu apa itu salat apa itu sadaqah apa itu puasa saking jauhnya mereka itu dari agamanya saking tidak ada semangatnya lagi untuk mempelajari maka dari itu sahabat yang dicintai Allah memang tanda ini tidak mungkin akan kita hindari karena tanda ini akan pasti terjadi ketika kiamat itu sudah mendekat nah yang terpenting bagi kita adalah kita mampu untuk mengambil hikmahnya bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang peduli dengan ini biarlah memang tanda ini berjalan tapi jangan sampai kita masuk bahagian daripada tanda-tanda tersebut biarlah ilmu diangkat tetapi jangan sampai ilmu diangkat dari diri kita sehingga apa kita mampu menjalani akhir zaman itu dengan amal salih maka Rasulullah salallahu alaihi wasallam mengatakan itu dalam sabdanya badiru bil amali fitanan hendaknya kamu itu harus mampu untuk menghiasi hidupmu itu di zaman fitnah di akhir zaman di akhir zaman dengan apa dengan memperbanyak amal salih mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah segala tanda yang ada dari tanda-tanda kiamat itu meningkatkan keimanan kita dan mampu memotivasi kita untuk terus dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah poros syurga demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran demikianlah peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 betapa ruginya orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia sehingga seluruh waktunya dihabiskan bukan lagi untuk meningkatkan keimanan dan berbuat kebajikan melainkan hanya sekedar untuk urusan dunia semata dulu di zaman Nabi tidak terbayang mungkin ada pasar seperti ini yang dalam satu tempat semua barang dari setiap negara hadir di sana bisa dibeli harga bisa dilihat dengan begitu cepatnya kita tahu bahkan mungkin kita ingin membeli barang yang jaraknya itu jauh dari kita jualannya cukup dengan handphone kita dia diantar sampai ke depan rumah kita mungkin di zaman Nabi salallahu alaihi wasalam ini tidak terbayang sama sekali tidak terbayang tapi sekarang itu semua terjadi sahabat yang dicintai Allah di era modern ini kita begitu dimudahkan dengan segala urusan dengan semakin canggihnya teknologi internet kita bisa mengakses banyak informasi hanya melalui perangkat komputer ataupun smartphone kita termasuk dengan memanfaatkan layanan media sosial di dalamnya sebagai serana komunikasi jarak jauh melalui layanan internet dan media sosial itu kita bahkan bisa melakukan transaksi jual beli layaknya kegiatan jual beli di pasar meski keberadaan pasar atau pusat perbelanjaan saat ini pun semakin banyak dan berdekatan namun dengan adanya teknologi online kita tidak perlu lagi harus mendatanginya langsung bila ingin membeli sesuatu subhanallah namun sadarkah sahabat bahwa kemudahan umat manusia dalam menjangkau pasar itu sebelumnya juga pernah disampaikan Rasulullah salallahu alaihi wasalam sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman Abu Hurairah meliwayatkan bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda hari kiamat belum akan terjadi sampai berbagai fitnah malah petaka bermunculan kebohongan meraja lela dan pasar-pasar menjadi saling berdekatan sahabat yang dicintai Allah saat ini saya sedang berada di salah satu mal yang cukup modern yang ada di kota Mekah ini dan kalau kita lihat Masya Allah semua sekarang ini sudah dipermudah dengan adanya berbagai macam bentuk pasar-pasar pasar-pasar modern yang membuat orang itu ketika ingin dia bertransaksi maka terasa begitu mudahnya dan ini mungkin sungguh sangat berbeda sekali dengan model pasar di zaman-zaman dahulu kala kalau kita lihat bagaimana dulu zaman Nabi salallahu alaihi wasalam ada satu pasar yang namanya pasar ukaz itu bukanya setahun sekali sahabat menjelang musim haji setahun sekali padahal itu pasar yang lumayan terkenal di zaman mungkin kakek nenek kita kita masih ingat sekali pasar itu tidak buka setiap hari tapi pasar itu masih pekanan di setiap pekan ada hari ini ada hari ini bukanya di pekan-pekan atau di hari-hari tertentu dalam satu pekannya dan kalau sekarang luar biasa pasar begitu itu berdekatan kadang-kadang satu kecamatan aja ada sekian pasar yang besar-besar bahkan pasar sekarang ini juga sudah masuk di rumah kita dengan handphone yang ada pada kita itu ada pasar di sana yang bisa kita kapan saja untuk membeli sesuatu dan memilih barang saya teringat dengan satu hadis Nabi salallahu alaihi wasalam ketika Nabi salallahu alaihi wasalam mengatakan la taku musa'ah tidak terjadi kiamat hatta yatakarabas hatta yatakarabal aswak tidak terjadi kiamat sampai terjadi atau adanya pasar-pasar yang berdekatan jadi ternyata pasar-pasar yang berdekatan ini termasuk bahagian daripada tanda-tanda kiamat sahabat nah ini tidak perlu untuk kita takuti bukan tetapi hanya sekedar untuk kembali mengingatkan kita jangan kita terlena bahwa merasa diri kita bahwa kiamat masih jauh kita masih sehat apa segala macam hati-hati semua tandanya sudah Allah perlihatkan kepada kita dulu di zaman Nabi tidak terbayang mungkin ada pasar seperti ini yang dalam satu tempat semua barang dari setiap negara hadir disana bisa dibeli harga bisa dilihat dengan begitu cepatnya kita tahu bahkan mungkin kita ingin membeli barang yang jaraknya itu jauh dari kita jualannya cukup dengan handphone kita dia diantar sampai ke depan rumah kita mungkin di zaman Nabi SAW ini tidak terbayang sama sekali tidak terbayang tapi sekarang itu semua terjadi artinya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini merupakan rangkaian wahyu dari peristiwa-peristiwa gaib yang pasti terjadi menjelang hari akhir menjelang hari kiamat dan mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk terus introspeksi diri masa itu sudah dekat tinggal bagaimana kita apa yang kita persiapkan untuk hari tersebut dan inilah poros syurga semoga dengan semakin jelasnya tanda-tanda air zaman di sekitar kita saat ini bisa melecut semangat kita untuk mempersiapkan diri sesegera mungkin yaitu dengan terus memperkuat keimanan serta memperbanyak amal soleh agar kita termasuk gulungan orang-orang yang selamat dari fitnah malapetaka di akhir zaman demikianlah poros syurga kali ini wabilai taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh